Kebahagiaan Daging kita Jadi kita Mengalami kebahagiaan itu Karena faktor halal Yang di luar Contohnya kita punya mobil Kita punya rumah Punya istri yang setia Punya anak yang menurut Dan setiap ketemu dengan teman-teman Itu semuanya Enjoy dan happy Semuanya begitu ya saudara yang dikasih Tuhan Nah itu yang membuat kita itu Kadang-kadang merasa bahagia Tapi ternyata kebahagiaan Yang secara daging seperti itu Pada saat kita merayakannya Kita bisa bertemu Kita bisa menikmati apa yang kita pakai Keuangan Memiliki kekurangan Dan sebagainya pada saat kita Memakainya itu kita merasa bahagia Kita merasa senang Tapi setelah uang habis Terus mobil gak punya Rumah dijual Istri melakukan hal-hal yang negatif Terus anak-anak jadi nakal Itu terus kebahagiaan kita hilang Nah itulah namanya kebahagiaan Lawan nafsu daging Yang tidak kekal Saudara Nah saya ingin mengajarkan Hidup Bahagia Tetapi yang iso ajak Iso kekal di dalam hidup Di dalam diri kita itu Ya itu sebetulnya gampang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!